dan pemimpin daerah turut mengucapkan Imlek tahun ini melalui media sosial mereka, salah satunya Instagram. Para pemimpin ini pun mengingatkan kita di hari Imlek ini, kita harus terus bersinergi, menjaga persatuan, mendorong kesuksesan dalam meraih kemajuan dan kebahagiaan bersama. Pertama ada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandi berharap semoga tahun baru Imlek 2022 membawa keberuntungan, keberkahan, dan kesehatan bagi kita semua. Optimistis kebangkitan ekonomi akan terwujud di tahun ini. Selanjutnya Menteri BUMN. Selanjutnya Erick Thohir berharap semoga tahun macan air ini menjadi tahun yang baik bagi kita semua. Diberikan kesehatan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Kongsi Pacai. Kemudian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap kita semua untuk terus bersinergi, menjaga persatuan, mendorong kesuksesan dalam meraih kemajuan dan kebahagiaan kita bersama. Selamat tahun baru Imlek ke-2573 Kongzili. Oleh karena itu atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan selamat. Selamat tahun baru Imlek ke-2573 Kongzili bagi seluruh warga Jakarta yang merayakan. Sio Macan diakini sebagai simbol kekuatan, simbol keberanian, simbol ketangguhan dalam menghadapi berbagai macam tantangan. Dan kita berharap ragam unsur itu menjadi inspirasi, menjadi pesan penyemangat bagi kita semua. Untuk terus sinergi, menjaga persatuan, mendorong kesuksesan dalam kita meraih kemajuan dan kebahagiaan bagi semua. Semoga ragam makna dan rasa yang hadir dalam momentum penuh kemakmuran ini bisa makin menguatkan rasa persaudaraan antar warga khususnya di Jakarta. Sekali lagi, selamat tahun baru Imlek.